Sejumlah negara yang mewakili 85% dari hutan di dunia berkomitmen untuk menghentikan deforestasi selama 9 tahun ke depan di mana komitmen ini didukung dengan pengalokasian dana senilai 19,2 miliar dolar Amerika. Sebanyak 100 negara yang mewakili 85% dari hutan di dunia menyampaikan komitmen untuk menghentikan deforestasi selama 9 tahun ke depan dalam perhelatan KTT COP26 di kota Glasgow, Skotlandia di mana komitmen ini didukung dengan penggunaan dana mencapai 19,2 miliar dolar Amerika. Sementara itu jumlah tersebut akan dialokasikan untuk mendorong produksi kedelai bebas deforestasi dan ternak di Amerika Selatan. Bahkan pendanaan kali ini juga dapat digunakan untuk meningkatkan investasi dalam penanaman pohon dan solusi berbasis alam lainnya. Sebelumnya, pendanaan private telah disediakan oleh 12 negara termasuk Inggris senilai 12 miliar dolar Amerika melalui pendanaan publik sepanjang periode 2021 hingga 2025. Di mana nilai tersebut akan digunakan untuk mengatasi kebakaran hutan, restorasi lahan, serta membantu masyarakat adat. Adapun saat ini sebanyak 30 perusahaan keuangan termasuk Aviva PLC, Scorders dan AXA juga akan berkontribusi untuk menghentikan investasi pada kegiatan yang berhubungan dengan deforestasi. Tentunya didukung dengan peran serta sejumlah negara seperti Brazil, Rusia, Kanada, Kolombia, dan Indonesia. Berbagai sumber IDX Channel. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!